Tanda Ria Ricis dan Tau Kurian bakal rujuk mediasi diam-diam, puji istri cantik hingga beri hadiah. Tanda Ria Ricis Tanda Ria Ricis dan Tau Kurian dikabarkan membaik. Beberapa tanda hubungan keduanya akan rujuk tersebut ramai jadi perbincangan, hingga viral di media sosial. Mulai dari aksi diam-diam keduanya melakukan mediasi, pujian kepada Ria Ricis dari Tau Kurian. Lalu Ria Ricis sempat memberikan suaminya Tau Kurian oleh-oleh atau hadiah usai liburan. Seperti diketahui, Ria Ricis sebelumnya gugat cerai suaminya di pengadilan. Keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tau Kurian tercium sejak tahun 2023. Namun isu tersebut semakin mencuat usai sang YouTuber, Ria Ricis menggugat cerai suaminya. Dalam proses perceraian tersebut, Tau Kurian berusaha mempertankan rumah tangganya yang baru seumur jagung. Ia pun dibantu pengacaranya untuk bisa segera rujuk dengan istrinya. Beberapa tanda hubungan keduanya membaik pun mulai terundus publik. Misalnya, secara terang-terangan, Ria Ricis membelikan hadiah Tau Kurian hadiah sepatu. Ia menyembut suaminya tersebut dengan sebutan Papa Moana. Lantas akankah Ria Ricis rujuk dengan Tau Kurian? Tentunya sejauh ini belum ada putusan keduanya telah resmi bercerai. Misalnya, secara terang-terangan, Ria Ricis membelikan hadiah Tau Kurian hadiah sepatu. Ia menyebut suaminya tersebut dengan sebutan Papa Moana. Tentunya sejauh ini belum ada putusan keduanya telah resmi bercerai. Simak ulasan terkait tanda Ria Ricis dan Tau Kurian bakal rujuk di himpun tribun news sultra.com Yang pertama, mediasi di luar pengadilan. Diam-diam, Ria Ricis dan Tau Kurian mediasi di luar pengadilan. Hal ini disampaikan pengacara Tau Kurian yang mengisyaratkan peluang rujuk makin besar. Namun pengacara enggan ungkap hasil mediasi tersebut. Seperti diketahui, nasib rumah tangga Ria Ricis dan menggugat cerai suaminya Tau Kurian hingga kini masih menjadi serotan. Diketahui jika saat ini rumah tangga Ria Ricis dan Tau Kurian disebut berpeluang rujuk, lantaran disebut menjalani mediasi di luar gugatan cerai di pengadilan. Dedi Rizal selaku kuasa hukum Tau Kurian menyebut bahwa kelainnya kini tengah mengupayakan mediasi untuk kerujuk dengan Ria Ricis. Sudah dong, sudah dilakukan kata pengacara Tau Kurian Dedi Rizal Armidi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta. Tau Kurian menggugatkan mediasi di luar pengadilan, lantaran sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Diketahui jika saat ini rumah tangga Ria Ricis dan Tau Kurian disebut berpeluang rujuk, lantaran disebut menjalani mediasi di luar gugatan cerai di pengadilan. Dedi Rizal selaku kuasa hukum Tau Kurian menyebut bahwa kelainnya kini tengah mengupayakan mediasi untuk kerujuk dengan Ria Ricis. Sudah dong, sudah dilakukan kata pengacara Tau Kurian Dedi Rizal Armidi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta. Insya Allah ya, memang itu yang kami harapkan tutur Dedi Rizal Armidi. Meski demikian, pihaknya masih enggan membebelkan hasil mediasi cerai Ria Ricis dan Tau Kurian. Sebab nantinya akan dibuka dalam sidang cerainya di pengadilan agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!